Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulullah Muhammadin ibni abdillah wa'ala alihi wa sahbihi wa manwalah Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara online Dan kita akan ngobrol tentang masalah fitiah di dalam puasa Ramadan Pembahasan yang pertama Siapakah yang wajib untuk membayarkan fitiah Yang pertama adalah orang yang udah tua Orang yang tua secara fisik dia gak mampu untuk berpuasa Maka tidak ada baginya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang Kecuali sesuai dengan batas kemampuannya Dia yang udah tua fisiknya itu gak mampu Gak ada beban untuk harus pasar Ramadan Gak wajib Hanya saja tiap hari dia wajib untuk membayar fitiah Sebagai pengganti daripada puasanya di bulan Ramadan Yang kedua adalah orang yang sakit parah dan berkepanjangan Jadi dia di Ramadan sakit Dan setelah Ramadan pun dia juga diprediksi masih akan sakit Nah orang yang seperti itu gak ada beban juga untuk wajib pasar Ramadan Nah hanya saja dia wajib mengganti fitiah di setiap harinya Sebagaimana orang tua tadi Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui Dalam kondisi tertentu tentunya Secara umum ibu hamil dan menyusui Apabila meninggalkan puasa Karena khawatir atas dirinya Atau khawatir atas diri dan bayinya Maka ibu hamil dan menyusui tersebut hanya wajib kodok Tidak ada kewajiban untuk membayar fitiah Namun apabila ada ibu hamil dan menyusui Dia merasa aman dirinya Saya sehat Namun saya gak berani berpuasa Kenapa khawatir atas bayinya Atau janin yang dikandungnya Maka ibu hamil dan menyusui dalam kondisi seperti itu Khawatir hanya karena bayi atau janinnya saja Wajib kodok dan juga wajib untuk membayar fitiah Yang keempat adalah Orang yang punya hutang puasa Selama satu tahun belum dibayarkan Tanpa ada udur Hingga jumpa lagi dengan Ramadan berikutnya Maka setelah itu Dia wajib untuk kodok dan juga untuk membayar fitiah Saya kasih contoh Tahun lalu ada orang meninggalkan puasa Misalkan dia gak berpuasa lima hari Dia punya hutang kodok selama setahun Gak dibayar Padahal dia mampu sebenarnya Gak ada udur Sampai datang Ramadan saat ini Maka selesai Ramadan ini Hutang Ramadan di tahun sebelumnya itu masih dalam tanggungannya dia Nah karena dia sengaja terlambat Dia gak ada udur Maka hutangnya itu berkembang Jadi lima harinya sama Hanya saja perharinya ada tambahan Untuk membayar fitiah Begitu Kemudian setelah itu Pembahasan yang berikutnya adalah Berapa ukuran fitiah Ukuran fitiah itu sebenarnya satu mood Satu tangkupan tangan Rasulullah Hanya saja Satu mood itu Kalau sekarang kan susah Tiap orang kan berbeda-beda Sama para ulama dikonversi Satu mood itu berapa Pendapat yang paling aman Satu mood itu adalah Tujuh setengah ons Jadi perharinya Apabila kita itu Gak berpuasa Orang-orang tua tadi Atau yang sakit tadi Gak berpuasa Maka perhari dia punya tanggungan Tujuh setengah ons Kalau mau digenapkan satu kilo Itu akan lebih bagus Kenapa? Karena sisanya itu sedekah Kemudian setelah itu Kepada siapa Fitiah ini dibayarkan? Nah tentunya kepada Fakir dan miskin Yang berhak untuk menerima sakat Siapa sih orang fakir? Orang fakir itu orang Yang gak punya penghasilan Atau penghasilannya Gak mencapai setengah Daripada kebutuhannya Orang miskin adalah Orang yang punya penghasilan Namun penghasilannya Tidak mencapai total Daripada kebutuhannya Fakir dan miskin Itu golongan yang berhak Menerima sakat Dan mereka adalah Sasaran yang boleh Untuk menerima fitiah Lalu apakah boleh Apabila Misalkan kita bayar fitiah Di akhir Ramadan Lalu kita berikan Hanya kepada Satu orang fakir Atau satu orang miskin Apakah diperbolehkan? Maka hukumnya adalah Diperbolehkan Kemudian Bagaimana Tata cara Pembayaran fitiah Tata cara pembayaran fitiah itu Adalah fitiah itu Secara waktunya ya Fitiah itu dibayar ketika hari Sudah kita tinggalkan Tanggal satu Ramadan Dia gak puasa Maka satu Ramadan itu Dia membayar fitiah Dua Ramadan dia gak puasa Tanggal dua itu Dia membayar fitiah Atau dibayar di akhir Ramadan Tanggal 30 Atau malam lebaran Total misalkan ada 30 hari kah Atau 29 hari kah Maka dia bayarkan Fitiahnya seukuran itu Itu juga gak ada masalah Yang gak diperbolehkan Menurut mayoritas ulama Madhab Syafi'i Adalah apabila Membayar di awal Masuk tanggal satu Ramadan Dia membayar Fitiah untuk 30 hari Sekalian Jadi puasanya belum dijalani Namun dia udah bayar Fitianya terlebih dahulu Maka itu hukumnya Adalah Tidak Diperbolehkan Menurut mayoritas ulama Madhab Imam Syafi'i Kemudian Kita bayarkan fitiah Dalam bentuk apa Jumhurul ulama Madhab Syafi'i Maliki Hambali Itu mewajibkan Fitiah itu Harus dibayarkan Di dalam bentuk Makanan pokok Gitu Dalam bentuk makanan pokok Gak boleh Diganti dalam bentuk Nominal uang Nah namun Madhabnya Imam Abu Hanifah Itu diperbolehkan Fitiah itu diganti Dengan uang Namun tentunya Apabila kita mau Mengikuti Madhab Imam Abu Hanifah Kita lihat lagi Karena Di madhab beliau itu Yang namanya Makanan pokok Untuk zakat Atau untuk fitiah Apabila dibayarkan Itu harus sesuai Dengan yang ada Nasnya Harus dengan gantum Jadi kalau dikonversi Itu bukan dikonversi Uang Beras jadi uang Tapi gantum menjadi uang Dan jumlahnya pun Juga Harus kita lihat lagi Di madhab Imam Abu Hanifah Tapi yang jelas Saya menyampaikan disini Madhab Imam Syafi'i Kenapa Di madhab beliau Itu membayarkan fitiah Dengan berupa Makanan pokok Itu disetujui oleh Jumhur ulama Madhab manapun juga Memperbolehkan Kita membayarkan fitiah Dengan berupa Makanan pokok Dan memang Kita juga memandang Mayoritas Dan negara kita itu Kan pondok-pondoknya Ulama adalah Mengikuti madhab Imam Syafi'i Maka kita pun juga Menyampaikan jawaban ini Dalam bentuk Pendapat daripada Madhab Imam Syafi'i Mungkin Ini kiranya yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanan